hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sobat-sobat semua saya doakan semoga sehat selalu panjang umur banyak rezekinya kali ini kita akan bahas cara menghilangkan rfac liar di booster valet Hai seperti ini ini kerusakannya bocor kayak gini pasif yang kecil itu kayak seperti itu ini agak bentang tapi tidak jernih kita siapkan sebuah elko yang penting polnya di atas 16 volt ini mikronya sekitar 3,3 mikro Hai untuk menghilangkan arus AC Hai yang kotor dan ini saya kapasitor Hai dan ini di double c-capasitor sama elko di dober nanti kita tempel ke saluran DC Oh ya ini keluhannya kalau bos terdinya lain resip di radio itu langsung tersedot habis ya yang kecil itu kayak tadi gemeru rusuk ada keruduk 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 bocor dari sini jadi tidak jernih Hai sinyal yang lemah langsung tersedot habis kalau boster ini dinyalakan Hai dan sudah dicek ada arus rfac yang bocor nah seperti inilah cara mempernikan rfac yang bocor Hai 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 Terima kasih telah menonton Sudah tidak ngaruh Di on off sudah tidak ngaruh Kasih tetap berjalan Seperti itulah Cara menghilangkan RFAC yang bocor Terima kasih Buat teman-teman Sobat-sobat Semua yang telah Subscribe pada channel Welektronik Terima kasih telah Menyaksikan Video ini sampai selesai Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton